Intro Halo, selamat siang teman-teman semuanya Juga lagi dengan saya Roto Kepi Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai Kuliah di bidang psikiati mengenai sirkus kehidupan Tonton terus Jadi gambar psikiati umumnya memiliki penyebab yang multifaktorial dan multidimensional Jadi bersifat organobiologik sehingga diperlukan suatu Pembelajaran mengenai bagaimana pengaruh kehidupan lingkungan Terhadap diri kita atau diri seorang manusia Jadi sosio, budaya, spiritual, dan alam Indikator utama yang diperiksa dan dipelajari dalam bidang psikiati Ada aspek perilaku, ada segi afektif Kemudian aspek persepsi, kognitif, proses pikir Kemudian mengenai hubungan interpersonal Dan juga di-streaming dengan insight, judgment, dan bahkan juga social judgment dan functioning Jadi berbagai gejala yang dianalisa dan di-edukasi Untuk menegakkan diagnosis deskriptif dari psikiati Namun kita tahu proses perkembangan rendah jiwa ini Sikup apalagi manusia itu merupakan interaksi berkesinambungan dari berbagai faktor multidimensi Dari mulainya suatu konsepsi Sehingga pendekatan dinamik itu juga perlu dalam mengenali kondisi ini Sehingga disinilah pentingnya kita mempunyai siklus kehidupan Dan dimana disini akan saya bahas mengenai 4 teori ya Jadi teori mengenai psikus seksual dari Sigmund Freud Kemudian dari teori psikus sosial dari Eric Erickson Kemudian dari teori kognitif menurut KTSC dan teori moral dari Colbert Ini yang nanti akan kita bahas Dari Floyd, KTSC, Eric Erickson, dan Colbert Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat terjasa di bidang psikiater Psikodinamik modern atau psikokatologi dinamik Berupakan pendekatan diagnosis dan terapi psikiater Yang menggunakan terapi nadat Astech-astech mental, melalui konflik luas padat Disporupsi dan defisiensi infrasi case Sehingga mengintergratikannya menjadi satu Dengan teman neurosciences Serta astech organobiologi lainnya Misalnya faktor genetik dan lingkungan hidup Sangat berkaitan dalam mempengaruhi atau mengetukkan Ini adalah seorang akar dalam bidang psikoanalisis Dimana beliau merekankan bahwa konsep unconsciousness Itu sebagai bagian penting dari kehidupan mental Disini beliau juga menungkapkan ada suatu teori insting Jadi insting kehidupan dan insting kematian Insting kehidupan atau eros bagaimana Malu hidup tertahan hidup Jadi meliputi seks dan kemampuan makan atau minum Sedangkan kematian itu juga dikatakan adalah Keinginan yang tidak sadar Ada dorongan agresi Paksaan untuk ngancurkan Keinginan berkuasa Namun ide yang mengenai ini Tidak lagi dikatakan oleh Freud Karena sakit kanker yang diperlukan Dan kematian anaknya Sehingga ini diperlukan oleh banyak orang Ada mekanisme pembelahan ego Dan tindakan alam bawah sadar Untuk mengekalkan kecemasan Jadi disini diungkapkan oleh 12 defense mekanisme oleh Freud Ada kompensasi, denial, displacement, identifikasi, interaksi, dan lainnya Namun pada kesempatan kali ini Saya tidak membahas ini Saya sudah membuat Kulit tersendiri mengenai Mekanisme pembelahan ego Atau mekanisme pertahanan ego Mungkin teman-teman bisa cek di channel youtube aku ini Jadi selanjutnya kita bahas Mengenai teori struktural kepribadian Jadi sebenarnya seperti fenomena ini Jadi yang consciousness Yang terlepas di alam sadar Itu kelihatan Sebenarnya pada lebih sedikit Dibandingkan yang tidak sedar Jadi disini di bawah alam tidak sedar Yang paling besar itu ada Dengan super ego Disini baru ada Itu adalah keinginan Keinginan yang harus selalu terpenuhi Sedangkan super ego adalah Nilai-nilai Yang diberikan oleh orang tua Yang akhirnya kita evolusi ke dalam diri kita Sedangkan ego adalah Menyediakan prinsip realitas Ini bisa enggak Seperti satu Jadi ini Ketika ada suatu konflik Yang menyebabkan cemas Jadi ego akan mengeluarkan suatu dites Yang akan diselenggalkan suatu badan ego Dan dia berperan sebagai peran hal Dalam menyesuaikan antara ik dan super ego Ini misalkan contohnya Ik, aku mau ini Aku pengen itu sekarang Aku harus ngakuin ini sekarang Super ego bilang, gak boleh Sekarang itu kamu gak boleh pergi Karena corona Tapi ego bilang di tengah-tengah Mungkin kita bisa mengelukkannya Oh ya kamu gak bisa pergi Tapi kamu tinggalkan ketung pacang Mungkin kamu bisa dengar video Jadi disitu fungsinya dari ego Ini dari psikoseksual Dari Sigmund Freud Jadi ada lima tahap Tahap yang terlalu adalah Tahap moral Jadi usia satu Nol sampai satu setengah tahun Jadi kepuasan seorang anak itu Terletak dalam mulutnya Sedangkan tahap yang terlalu adalah Tahap anal Dimana anak itu mulai belajar Tore training Jadi usia satu setengah Sampai tiga tahun Disini Kemudian Sampai ada fase palik Itu usia Tiga sampai Enam Sampai tujuh tahun Jadi anak mempelajari Perbedaan Inskelaming Laki-laki dan Kumpulan Jadi dia lebih aware Kepada seksualitas Selanjutnya fase yang keempat Dan fase latensi Usia tujuh Sampai sebelas tahun Jadi fase ini Anak-anak mengembangkan Keinginannya Di bidang yang lain Jadi sementara waktu Seksualitas Atau kesukaan Sampai seksualitas Jadi dia mengembangkan kreativitas Di sekolah Dan mencapai prestasi Seperti itu Ketika memasuki fase yang kelima Ketika memasuki fase yang kelima Fase jenis Yaitu Mulai dari usia Setelah tahun Barulah anak Mulai lagi Mecer Secara seksualitas Dan dia mulai Tertarik dengan Lawan jenisnya Kembali Jadi ini Kalau fase oral Jika Terdifiksasi Di daerah ini Akan menimbulkan Optimisme Narcisisme Yang berlebihan Atau bahkan Jika keinginannya Tidak diberikan Pasien menjadi Seorang yang pesimis Dan selalu menutup Sedangkan pada fase anal Apabila terfiksasi Dia akan menjadi Orang yang Pikir Keras kepala Hemat Tertik Bandel Sedangkan pada fase Fasalik Di sini Di sini ada juga Fasalik itu Ada fase Dita kompleks Apabila Tidak terlalu Resolusi Bisa menyebabkan Namun orientasi seksual Jadi kreativitas seksual Sedangkan pada fase latensi Bila terjadi fiksasi Pada fase itu Akan menyebabkan Suatu bambuan karakter Yang obsesik Persaingan Sedangkan pada fase Genital Yang terjadi pada usia 12 sampai 8 tahun Itu akan menimbulkan Deset kategoris Pada kepribadian dewasa Sedang tumbuh bisa terjadi Difus Identitas Jadi Bingung Ini Gen TAC Adalah seorang Bapak Tokong yang Memperkenalkan Teori kognitifnya Yang akan kita bahas sekarang Jadi teori perkembangan Kognitif Bila seorang individu Berkembang Melewati Tahap-tahap Perkembangan Maka terjadi Perubahan-perubahan Dasar dalam struktur Respon Dalam bentuk Pola Dan organisasi Perkembangan Merupakan hasil Proses interaksi Antara struktur Respon Organisme Jadi Disini ada Dibagi menjadi Tiga Tiga Ada tahap Sensorimotor Praoperasional Dan operasional Konfit Ternyata tahap Sensorimotor Usia 0 Sampai 2 tahun Itu Observasi Sensorik Dan motorik Melalui Berbagai aktivitas Jadi Mulai dapat Membedakan Nara dirinya Dan beda Wakti Sudah bisa Terjadi Pernayangan Si objek Dari usia 18 bulan Dia mulai Membentuk Simbol-simbol mental Meskipun Objek Itu tidak ada Jadi sudah mulai Bisa membayangkan Ketika pada tahap Dua Tahap Pemikiran Tak operasional Jadi tahap Institusional Antara usia 2 Sampai 7 tahun Anak Mungkin Mahir Dalam berbahasa Pemikirannya Masih Tarak Intuisi Dan Belum dapat Benar Dan Belum dapat Menilai Sebab Hakibat Disini Dia tahap Egosentris Jadi Mengubah Pengaturan Dan Peraturan Sesuai Ketekingan Dan Bereaksi Secara Instintif Terhadap Mereka Tahap Yang ketiga Tahap Operasional Konkret Tahap Rasional Berusia 7 Sampai 12 tahun Jadi Anak Mulai Bertindak Dengan dunia Yang mempunyai Benar-benar Dan Periswa Yang Nyata Dan Dapat Diamati Dia Mulai Menempatkan Hal-hal Secara Berurutan Menurut Besar Dan Menurut Dan Mengelompokkan Sesuai Dengan Ciri-ciri Keras Yang Sama Jadi Tahap Eteronomi Yaitu Penemuan Total Moralitas Di Pasang Orang Lain Baik Orang Tua Pengasuh Luruh Atau Orang Lelah Sayang Tiga Tiga Tahap Sebenarnya Tahap Tentiasi Ini Ada Empat Yang Keempat Tahap Operasional Formal Jadi Usia Lebih Dari 12 Tahun Jadi Anak Itu Mulai Berpikir Abstrak Dapat Berpikir Secara Menawat Secara Bindutik Dan Dapat Memangani Konsep Jadi Dapat Mengikuti Aturan Data Bahasa Dan Menunjukkan Minatnya Dalam Minat Politik Agama Kita Dapat Tahap Autonom Selanjutnya Kita Bahas 8 Tahap Perkembangan Psikososial Dari Eric Erickson Jadi Di Disini Yang Pertama Adalah Trust Dan Mistrust Yaitu Pada Usia 0 Sampai 18 Orang Yang Berperan Pada Pasal Ini Ibu Atau Orang Yang Berperan Sebagai Ibu Jadi Kalau Anak Mampu Mengembangkan Pasal Ini Dengan Baik Dan Menjadi Tumuh Rasa Percaya Namun Jika Tidak Terjadi Mistrust Yang Disini Misalnya Bisa Kita Temui Gangguan Apabila Ada Gangguan Pada Pasal Ini Adalah Pasal Bisa Menjadi Psikosis Adiksi Bisa Depresi Yang Tahap Kedua Adalah Autonomy Versus Think And Job Jadi Kalau Dia Mampu Dan Jadi Autonom Dia Menjadi Tapi Kalau Anak Itu Menjadi Pemanggung Jadi Usia Seperti Setengah Bulan Sampai Tiga Tahun Jadi Disini Orang Yang Berperan Adalah Orang Tua Dan Tugas Pada Pasal Ini Adalah Anak Bicara Berjalan Harapan Menunjuk Adanya Kampuan Pada Pasal Ini Akan Menyebabkan Pasien Menjadi Poki Jadi T Paranoid O Obsesika Di Kompusif I Jadi Imposif Tahap Yang Ketiga Adalah Inisiatif Tersebut Jadi Ketika Anak Mampu Mengembangkan Pasien Inisiatif Untuk Memulai Setelah Sesuatu Sedangkan Jika Tidak Dia Memiliki Rasa Bersalah Pasal Ini Usianya Adalah Tiga Sampai Lima Tahun Jadi Yang Berperan Adalah Seluruh Anggota Keluarga Jadi Termasuk Pemasuk Di Tangan Bermain Tugas Anak Pada Fase Ini Suku Mata Untuk Ditambahkan Jadi Mulai Berbahasa Lagi Mulai Interaksi Dengan Kelompok Gampuan Psikopatologi Yang terjadi Adalah Bisa Menyebabkan Gampuan Konversi Bisa Psikosomatis Bisa Fomi Bisa Bisi Yang Keempat Adalah Fase Industri Kasus Interior Jadi Pada Anak Usia Lima Sampai Tiga Belas Tahun Di Mana Orang Yang Berkata Adalah Sekolah Tertama Anak Anak Pada Fase Ini Adalah Fase Fisik Dan Lebih Kompetitif Apabila Ada Gangguan Pasien Anak Menjadi Interior Sehingga Menimbulkan Aspek Psikopatologi Berpaham Mata Kreatif Yang Kelima Adalah Fase Dari Identity Kasus Kompansian Jadi Usia Tiga Belas Sampai 21 Tahun Orang Yang Berperan Adalah Kelompok Dan Model Kepemimpinan Jadi Tugas Pada Pasu Ini Mencari Identitas Pengaruh Kompetitif Besar Seksual Aktif Psikopatologi Apabila Terjadi Perafisasi Pada Pasu Ini Adalah Delikensi Bisa Pergambuan Terkait Dengan Jenggan Atau Kepibadian Ambang Yang Selanjutnya Yang Keenam Adalah Intimacy Versus Isolation Pada Usul 21 Sampai 40 Tahun Orang Yang Terperan Adalah Pasangan Dari Luang Jenis Tugas Pada Pasu Ini Adalah Lombok Pekerjaan Pasangan Dan Sampai Tujuan Hidup Aspek Psikopatologi Yang Terjadi Apabila Ada Fiksasi Pada Pasu Ini Adalah Ketigadaan Sisual Dan Isolasi Sosial Yang Ketujuh Adalah Generativity versus Stagnation Usianya Adalah Usia 100 Sampai 60 Tahun Orang Yang Berperan Tentu Sekarang Untuk Benerasi Selanjutnya Mencapai Tujuan Hidup Apabila Ada Fiksasi Akan Menuncul Psikopatologi Berupa Midlight Krisis Dan Juga Termator Infant Dibilis Jadi Suatu Kondisi Secara Konis Sengi Sengi Terakhir Terakhir Pasal Ketelapan Adalah Integrity Versus Dispair Jadi Orang Yang Berperan Adalah Orang Yang Membuat Menasa Perguna Pada Pasal Ini Tugas Adalah Membagikan Pengalaman Kepada Orang Lain Psikopatologi Terjadi Apabila Desintradifisasi Adalah Dispair Jadi Ketiadaan Harapan Dan Juga Extreme Alienation Selanjutnya Teori Keempat Yang Kita Bahas Adalah Teori Moral Dari Coburg Jadi Disini Dibedakan Dari Tiga Secara Garis Besar Ada Pre-professional Conventional Dan Post-conventional Dimana Masing-masing Tahap Terliwi Dari Dua Tahapan Lagi Yang Pertama Itu Adalah Pre-professional Jadi Disini Tahap Satu Itu Tujuannya Adalah Kita Balik Disini Adalah Avoiding Of Detonism Misalkan Kita Bertanya Pada Seorang Kenapa Kamu Tidak Mencuri Mangga Kalau Dia Menjawab Saya Tidak Mencuri Mangga Saya Tidak Dikup Berarti Dia Tahap Moral Ada Tahap Ada Tahap Pre-professional Tahap Satu Yang Kedua Adalah Self-interest Tahap Kedua Masih Dalam Pre-professional Jadi Kalau Misalkan Dia Bilang Kenapa Kamu Tidak Mencuri Mangga Dia Kan Bilang Ya Kalau Aku Mencuri Mangga Punya Tidak Dicuri Yang Orang Lain Itu Contoh Dari Tahap Tidak Tahap Ketiga Atau Good Boy Good Girl Tahap Conventional Jadi Kita Menanyakan Seorang Anak Kenapa Kamu Tidak Mencuri Mangga Ya Itu Tidak Ada Dalam Moral Tahap Tiga Tahap Empat Law And Order Morality Masih Dalam Tahap Conventional Bila Kita Bertanya Suatu Anak Kenapa Kamu Tidak Mencuri Mangga Dan Dia Menjawab Secara Hukum Tidak Boleh Jadi Kalau Hukum Itu Dilang Nanti Semua Kacau Tapi Yang Kelima Adalah Social Contract Yang Masuk Dalam Post Conventional Ketika Kita Menanyakan Kenapa Kamu Mencuri Mangga Boleh Nggak Secara Sosial Kita Tidak Boleh Mencuri Mangga Kita Tangan Dari Negara Kita Tidak Bagus Tahap Enam Tahap Enam Itu Tahap Prinsipal Jadi Pada Post Conventional Ini Tahap Yang Maling Tinggi Moral Misalnya Kita Tanya Kenapa Boleh Nggak Orang Mencuri Mangga Sebenarnya Mencuri Mangga Tidak Boleh Tapi Kalau Misalkan Kita Dalam Kondisi Sangat Kelaparan Dan Hampir Mati Mungkin Kita Boleh Mencuri Mangga Dan Saya Pun Tidak Masalah Kalau Misalkan Saya Juga Dicuri Orang Lain Kondisi Itu Contoh Dalam Tahap Ini Kalau Misalkan Contoh Yang Dari Saya Tidak Tadi Ini Jadi Ada Concrete Professional Dari Formal Operational Setelah New Comfort Terus Kita Lihat Ada Tahapan Moralnya Dari Conventional Ada Conventional Dari Post Conventional Jadi Tahap Ketiga Obedience Dan Punishment Tahap Kedua Adalah Self Interest Dan Tahap Ketiga Interpersonal Account Conformity Autority Social Organ Maintaining Relation Social Conform Relation Dan Universal Intercom Conformity Keput Pendapat Bahwa Untuk Mengetahui Taraf Perkembangan Seseorang Tidak Cukup Dengan Mengamati Relakunya Sehari-hari Dalam Permopil Singkat Namun Apabila Orang Sebut Dikanya Mengapa Suatu Tindakan Boleh Atau Tidak Boleh Baik Tentu Jahat Atau Alasan Yang Dibukakan Dengan Duiti Hal Ini Dapat Menjaminkan Taraf Perkembangan Moral Jadi Perkembangan Moral Merupakan Suatu Proses Yang Membutuhkan Perubahan Struktur Kognitif Hal Ini Tergantung Pada Perkembangan Kognitif Dan Masalah Dari Proses Demikian Sharing Kali Ini Mengenai Pilih Psikos Kehidupan Dimana Disini Ada Teori Psikoseksual Dari Sigmund Poit Ada Teori Psikososial Dari Erickson Ada Teori Kognitif Dari Jane Piasy Dan Ada Teori Moral Dari Apabila Teman-teman Menyukai Kota ini Jangan lupa Like dan Subscribe Agar Terus Bisa Sharing Mengenai Kulih-kulih Di bidang Psikiatri Dan Apabila Ada pertanyaan Saya Silahkan Ketikkan Di kolom Thank you For Watching Have a Nice Day And Bye 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 Bye